Oke guys, welcome back to my channel Bersama saya Hendrik Yang Kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara mengubah Perspektif sebuah foto Kenapa saya membuat video tutorial ini Padahal kan sebenarnya Merubah perspektif Sebuah foto itu mudah saja Pertama kita sediakan objek dulu Kita penjadikan pen tool Kemudian kita seleksi objeknya Dan klik di setiap sudut box Nah, karena apa Contoh kasus kali ini adalah box Nah, untuk penyesuaian di objek Yang berbentuk berbeda Kalian sesuaikan saja ya Untuk video tutorial Cara pen tool yang benar Saya letakkan linknya di atas ini Nanti silakan kalian pelajari Oke, kemudian setelah kalian seleksi Tadi ctrl enter Kemudian ctrl copy Ctrl copy, ctrl c Kemudian ctrl v Atau ctrl paste Oke Nah, kasusnya seperti ini Saya kecilkan dulu Kalau kalian biasanya Mau merubah perspektif foto Kalian masuk ke edit Transform Kemudian perspektif Nah, coba kalian Ini Kalian lihat Nah, disini Kalau kalian mau mengubah perspektifnya Susah ya Ribet Jadi, titik ini Bawa jumpa ke titik lainnya ini Menyatukan titiknya Susah ya Nah, ada satu tools Yang sangat efektif Untuk melakukan Atau mengelesaikan masalah ini Nah, terus apa itu? Nah, kita masuk ke edit Kemudian kita masuk Ke perspektif warp Oke, nah Jadi dia dengan mudah Kita dapat setting Atau menyatukan titik-titik objek Dengan objek yang ingin kita satukan Nah, contohnya seperti ini Oke, kemudian kita tarik Di setiap pin atau titiknya ini Ke sudut si box ini Nah, ini berlaku juga Untuk kalian yang ingin Merubah perspektif sebuah foto Seperti gedung Dan lain-lain Sama ya Kasusnya sama Nah, tinggal kalian sesuaikan aja Nah Untuk yang bagian sampingnya Kalian klik aja Nah, dia akan muncul kotak seperti ini Nah, tarik pinnya Tarik pinnya ke ujung Tarik pinnya Satukan ke ujung ini Nah Nanti dia menyatu sendiri Nah Oke Nah, bagian sini Klik lagi Klik sekali aja Kalau nggak bisa klik Klik and drag Oke Nah, dia akan muncul Kita satukan Nah, dia sudah otomatis ya Nah Menyatu Menyatu Simple sekali kan Nah Setelah sudah terseleksi semua Di setiap titiknya Kemudian kita penjet Wop Nah Inilah kemudahannya Nah, kalian tinggal tarik pin ini saja Karena tadi sebelumnya Di proses seleksinya itu Kita membuat titik ya Artinya membuat titik Dimana si program ini Akan menyesuaikan Atau menarik sesuai titik-titik Yang telah kita buat Nah Kita tinggal tarik aja Bang Objeknya nggak nampak Oke Objeknya nggak nampak Kita Opacity-nya kita kurangi Supaya kita nampak Titik-titiknya Oke Nah Kita tarik ke ujung sini Ini kita tarik ke ujung sini Pinnya Tarik Oke Satukan ke sini Satukan ke sini Tarik lagi Satukan Satukan Pokoknya harus pas Sesuai titik Pada objek Yang ingin kita Ubah perspektifnya Oke Kemudian setelah selesai Apa yang kita lakukan Pastikan ini sudah oke ya Sudah tertutup semua Kita enter Nah Oke Kita terangi lagi Opacity ya Dan Jadi deh Nah Dan sudah jadi Kalian dengan mudah Mengubah perspektifnya Nah Kasus apa yang Banyak digunakan Pada Teknik ini Yang pertama adalah Untuk kalian yang suka Mockup Atau biasanya Kalau misalnya Kalian punya suatu produk Kalian ingin Mockup Itu dia Menempelkan Contoh kalian punya Kartu nama Nah Kartu nama itu Akan Ditempelkan Di sebuah Template Yang dia Sudah ada Kartu nama kosong Nah Jadi kalian tinggal tempel Contohnya seperti ini Itu adalah mockup Supaya kalian bisa Tahu hasil finishing Dari Setakannya tersebut Nah Diibaratkan Sebuah prototype Misalnya kalian Mendisain sesuatu ini Nah Kalian desain sesuatu Kalian ingin Realisasikan Sebelum kalian cetak Dan Gambaran ke kalian itu Akan kalian kirim Berupa mockup Nah Seperti itu contohnya Nah Contoh yang lain adalah Kalian Biasanya Pasti sering Menggunakan teknik ini Pada kasus Merubah perspektif gedung Kenapa gedung? Nah Karena di dalam dunia Fotografi Terkadang Tidak semua Objek itu Kita Perfect ya Artinya terkadang Bisa saja Mungkin karena Posisinya kurang pas Atau Di kendala lapangan Kalian mungkin Foto gedungnya itu Kurang Kurang pas dari Apa yang kalian bayangkan Nah Disinilah proses Retouchnya Proses Retouch Perspektifnya Dan ini sangat penting Buat kalian Yang street Photography Nah Jadi buat kalian yang street Photographer Kalian wajib tahu Teknik ini ya Nah Untuk teknik-teknik selanjutnya Bakalan saya bahas Di video tutorial Selanjutnya Oke Nah Untuk misalnya Kalian yang ingin Menaikkan kritik Saran komentar Kalian bisa komen Di kolom komentar Nanti kita akan bahas Bersama Buat kalian yang ingin Tidak ketinggalan Info seputar channel ini Kalian silakan Klik tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Biar notifnya Masuk ke handphone kalian Dan jangan lupa Kalau misalnya Kalian ada Saran kritik Silakan komen Di kolom komentar juga Dan satu lagi Just info Di kolom komentar Saya akan sediakan Suatu link Buat kalian yang Punya masalah Seperti Sosial media kalian Naik yang lambat Nah Kami adalah Agent sosial media marketing Buat kalian yang ini Meningkatkan followers Kalian secara cepat Nah Linknya di deskripsi Silakan dicek Nanti Untuk harganya Akan ada Di link tersebut Oke Saya Hendrik yang Sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Salam berkarya Goodbye